musik akhirnya dapet juga sapinya capek banget ternyata ngejar sapinya ya ampun ini ngelubarin si belutnya dari luka jauh lebih sulit daripada nangkep si belutnya karena udah lupas gak tau kemana ini sekarang saya mau manjat dan tebing harau ini merupakan yosimitinya indonesia atau surganya para pemanjat akhir pekan kali ini saya masih berada di sudut negeri berjuluk ranah minang kali ini saya berada di kabupaten padang pariyaman sapi menjadi salah satu binatang ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat minang sebelum menyelami keunikan masyarakat minang merawat dan memperjual belikan menemukan hewan ternak ini saya dan beberapa warga harus berjibaku menangkapnya akhirnya akhirnya dapet juga sapinya capek banget ternyata ngejar-ngejar sapinya jadi memang sapinya ini itu sengaja dilepas untuk dikasih makan dan harus ditangkep karena ada beberapa sapi yang harus ditindik hidungnya sama nanti sebagian lagi sudah siap untuk dipasarkan sapi yang sudah beranjak sapi yang sudah beranjak dewasa biasanya akan di atue atau dicucuk hidungnya supaya lebih jinak jadi disini ditindik itu namanya atue sebutannya supaya dipasangin tali di bagian hidungnya proses atue tidak bisa dilakukan sembarang orang karena membutuhkan pengetahuan agar tidak salah dan terlalu menyakiti sapi lega banget akhirnya sapinya udah di atue atau dipindik dan gak berdarah sama sekali keren banget bapaknya karena nusuknya pas jadi dia gak ada darah dan sapinya juga gak kesakitan terus ini juga nih gak sembarangan orang bisa ngikat aduh tali kayak gini jadi bapaknya ini bener-bener profesional banget hasil ikatannya rapi banget ini sudah siap dipasarkan kalau sudah seperti ini dengan tali sapi menjadi mudah dikontrol di gembala maupun dibawa untuk diperjual belikan keren banget nih jadi pak nazar ini selain ahli darah atue atau menusuk nih menindik pak nazar ini juga ahli banget menafsir kira-kira berapa sih harga sapinya cuma dari bentuk postur tubuh si sapinya aja mantep banget ya usia juga pengaruh ya pak? semakin tua semakin mahal atau murah? semakin bagus harga sapi pedaging akan ditentukan berdasarkan perkiraan berat dan kualitas daging sedangkan sapi untuk indukan akan dilihat dari bentuk fisik kilatan dulu hingga tanduknya ini setelah sapinya dimatu ah dan kita tangkap sekarang waktunya untuk dinaikkan ke dalam truck karena ini mau dipasarkan sini 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 oke siap hari rabu adalah hari pasar hewan ternak di kawasan ini pak nazar akan membawa beberapa ekor sapinya untuk dijual ke pasar trium pedagang dan hewan ternak sudah mulai memadati pasar hewan pasar ternak nagara sungai saria ini adalah salah satu pasar ternak terbesar di sumatera barat jadi gak cuma sapi aja ada hewan lain seperti kerbau ataupun kambing juga ribuan pedagang dan pembeli memadati pasar ternak yang hanya digelar seminggu sekali ini di sini memang unik sekali cara tawar-menawarnya jadi ada kode-kode tangannya dan harus ditutupin pakai sarung jadi kita tuh gak tahu kodenya kayak gimana unik banget tapi ini sudah deal negosiasi harga di balik kain sudah dilakukan para penjual dan pembeli di sini sejak ratusan tahun silam di balik kain tangan penjual dan pembeli akan saling bergenggaman untuk proses tawar-menawar harga jika sepakat langkah selanjutnya yaitu pembayaran uang muka sebelum menjual sapi pak nazar rencananya akan mencari sapi lain untuk dibesarkan setelah mengamati pak nazar akhirnya menjatuhkan pilihannya sekarang waktunya menjual sapi yang kami bawa pilihannya 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 gini-gini gini-gini nah itu dia tadi transaksi namanya Bagulo jadi memang harus ditutupin kain supaya gak kelihatan sama pedagang ataupun pembelian lain jadi tidak ada perbedaan harga gitu jadi tidak akan ada keributan nah tadi transaksinya memang unik jadi menggunakan kok ada jari jadi satu jari ini tuh bisa diartikan sebagai puluhan juta ataupun jutaan memang lumayan susah ya tadi saya baru belajar dalam waktu beberapa menit aja tapi tadi saya udah bisa sedikit-sedikit Pasar Ternak Nagari Sungai Saria menjadi tujuan para pedagang dan pembeli hewan ternak dari berbagai wilayah wow karena memang ini salah satu pasar terbesar di Sumatera Barat jadi pedagang dan juga pembelinya itu ada juga dari luar daerah ini salah satunya bapaknya dari Sumatera Utara nih mau cari yang kayak gimana nih pak sapinya pak? cari sapi potong kak sapi potong berarti lokal apa gimana? lokal yang kayak gini-gini nih? oh sapi bali yang ada garis hitamnya gini ya? ranah minang selain dianugerahi pesona alam juga menyimpan berbagai hazanah adat dan budaya semuanya terangkum menjadi sebuah identitas yang memperkaya keanekaragaman nusantara petualangan saya berlanjut ke tebing harau sebuah lembah yang terletak di kabupaten 50 kota harau bukan hanya eksotisme alami di dasar lembah hidup biota air yang biasa dicari warga sekitar selain dimanjakan dengan keindahan alamnya lembah harau ini juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa salah satunya adalah bulut saya sudah bersama pak erik dan juga temen saya hana kita akan mencari bulut disini seperti apa keseruannya? ikuti jejak saya jejak patualang ayo kita ambil lagi pak lembah harau tidak pernah kering sepanjang tahun petak-petak sawah ini selalu terisi air disinilah belut sawah hidup dan berkembang biak disini banyak banget pacetnya uuuuh dari tadi nempel terus ke saya bahkan bukan hanya belut sawah saja yang menghuni lumpur disini binatang penghisap seperti pacet juga betah tinggal dengan kelembapan tanah di harau ini sebelum saya diserang pacet saya harus ngambil dulu ada satu lagi nih lukanya haaa demut lagi saya tapi ini lumayan kecil hampir gak kelihatan jadi belut ini adalah hewan yang memang hidupnya itu di tempat-tempat yang berlumpur seperti ini dan juga dia aktifnya pada malam hari jadi luka ini sudah didiamkan semalaman terus siangnya diambil kayak gini setiap hari pak erik memasang lebih dari 40 luka jebakan yang dipasang diberi penanda bendera untuk mengetahui posisinya sehingga mudah saat mencarinya ini dia hasil tangkapan bulut kita sekarang waktunya untuk dikeluarin supaya nanti kayak ditusuk gitu cuci dulu nih supaya buang bang? gimana suka gini? hah coba tusukin waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hahahaha waaah licin banget Karena memang belut itu tuh punya lendir di badannya yang berfungsi sebagai perlindungan. Makanya dia tuh micin banget, harus bener-bener kuat megangnya. Lagi mbak, lagi mbak. Mari kita keluarin lagi. Seru ya ternyata. Seru ternyata ya mbak. Ini harus hati-hati supaya dia tidak kabur ya. Memiliki bentuk tubuh menyerupai ular, belut ternyata masih satu kerabat dengan ikan. Perbedaan yang paling mencolok selain bentuk tubuhnya, belut tidak mempunyai sirip dan sisik seperti ikan. Terima kasih telah menyerupai ular. Belut menyesuaikan diri dengan lingkungannya, salah satunya dengan lendir yang menyelimuti tubuhnya. Bahkan cairan licin ini menjadi alat pertahanan diri dari pemangsa. Akhirnya bulutnya sudah selesai kita tusuk. Sekarang bulut ini akan kita olah menjadi sesuatu yang spesial banget. Ayo pak! Dari binatang yang bernama belut, orang Minang berhasil melahirkan kuliner yang khas. Salah satunya dendeng belut yang menjadi ciri khas kuliner rembah harau. Hidangan spesial yang akan kita buat kali ini adalah dendeng belut. Dan belutnya harus digeprek dulu nih sampai tipis. Nah kalau Minangnya itu dendeng balui. Dendeng balui. Lama. Lama, Bana. Salah satunya dendeng belut yang menjadi ciri khas kuliner lembah harau. Ciri khas dendeng adalah bentuknya yang pipi. Cara seperti ini juga membuat tulang belut menjadi lunak sehingga mudah saat dimakan. Warga di sini biasa mengandalkan beraneka ragam rempah dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau anis daging belut. Sekarang waktunya saya yang mengurus persambelan ini. Makanan Minang identik dengan pedas. Sebuah rasa yang erat dengan lingkungan Minangkabau yang bersuhu dingin. Cara masak seperti ini itu memang bisa membuat makanan tahan lebih lama. Jadi bisa langsung dimakan ataupun bisa disimpan untuk perbekalan. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat. Terima kasih telah menonton!